Halo teman-teman apa kabar semuanya saya harap kalian baik-baik ya dan sehat-sehat semuanya teman-teman kalian tahu belum bahwa sekarang komputer sudah bisa membacakan informasi berita secara langsung melalui web browser disini kalian apabila kalian malas membaca kalian dapat menggunakan fasilitas dari Microsoft Edge ini oke sebelum memulai saya minta tolong bantuan teman-teman juga untuk subscribe bel notifikasi dan like-nya teman-teman ya saya hitung sampai tiga ya teman-teman ya untuk bantuannya 1 2 3 terima kasih teman-teman untuk yang sudah subscribe oke kita mulai aja teman-teman untuk memulai berita informasi supaya bisa dibacakan oleh komputer pertama-tama kalian harus mempunyai browser Microsoft Edge oke umumnya Microsoft Edge ini sudah ada di Windows 10 atau Windows 10 ke atas apabila kalian belum punya silahkan download dulu dari Google oke sekarang kita langsung jalankan aja teman-teman ya kali ini kita akan mencoba membacakan isi berita yang terdapat dalam berita poskota.co.id cara mempergunakannya teman-teman teman-teman silahkan klik dulu button yang ada di atas sebelah sini yaitu enter immersive reader nah enter immersive reader ini gunanya adalah untuk membuang gambar-gambar seperti iklan-iklan ini supaya terfokus pada isi berita saja teman-teman oke kita mulai ya nah oke disini kalian sudah masuk ke isi pokok berita dalam isi pokok berita ini kita dapat menggunakan Microsoft Edge ini dengan pasifat beberapa button disini teman-teman antara apa lain read aloud text preference grammar tool dan reading preference oke saya jelaskan masing-masing ya teman-teman read aloud ini adalah untuk membacakan isi dari berita ini teman-teman apabila kalian ingin mendengarkan isi berita ini dan dibacakan oleh komputer yang kedua text preference text preference ini untuk mengatur besarnya tulisan yang ada di browser disini teman-teman apabila kita memperbesar atau memperkecil tulisannya dapat menggunakan disini nih text size nya bisa dikecilin bisa dibesar-besar oke dan disini juga kita dapat mengatur spasinya antara huruf yang satu dengan dari antara kata yang satu dengan kata yang lainnya teman-teman oke kelihatan kelihatan kan teman-teman agar spasinya kelihatan perbedaannya ini kita klik balik lagi ya nah ini agar rapat tapi kalau kita klik nah kelihatan spasinya terus page temanya ini adalah untuk mengganti warna background dari isi berita supaya kita lebih menarik lagi dan lebih semangat untuk mendengarkan atau membacanya teman-teman disini kita bisa ganti teman-teman ya nah oke next selanjutnya adalah grammar tool grammar tool ini apabila kalian ingin menggunakan speech nya noun nya perfect nya dan adjective adverb nya lebih jelas kalian bisa menghidupkannya tetapi karena saya menggunakan bahasa Indonesia saya tidak menghidupkan fasilitas ini teman-teman silahkan kalau teman-teman ingin mengpergunakannya oke yang selanjutnya adalah reading preference reading preference ini adalah gunanya untuk apa mentranslate dari isi berita ini teman-teman yang pertama line focus line focus ini untuk memfokuskan pada isi berita ini teman-teman nah oke terus picture di dictionary ini saya belum pernah coba sih belum tahu nih teman-teman nih kegunaannya oke langsung pengajak ke translate ya teman-teman ya translate ini adalah untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa apa yang kita mau misalnya ke bahasa Italia kita tinggal hidupkan translate nya aja dia akan berubah ke bahasa Italia teman-teman nah oke kalau kita berubah ke bahasa Arab dia akan berubah menjadi bahasa Arab teman-teman contohnya nih ya nah akan tetapi disini kita akan menggunakan bahasa Indonesia untuk mendengarkan isi beritanya agar lebih jelas teman-teman ya kita rubah dulu ke bahasa Indonesia oke sudah kembali ke asal lalu kita bisa menjalankan isi apa berita ini untuk kita dengarkan teman-teman tapi lebih menarik kita hapus aja sepasnya ya biar rapih teman-teman oke setelah itu kita coba dengarkan daripada isi berita yang terdapat dalam berita poskota.co.id kita mulai teman-temannya kita dengarkan ya 3 lokasi isolasi milik DKI sediakan 166 kamar untuk pasien NOTG COVID-19 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Haifi Mulyani IST Jakarta untuk memenuhi ketersediaan ruangan tempat isolasi bagi pasien yang terpapar COVID-19 pada orang tanpa gejala OTG Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 3 lokasi ketiga lokasi isolasi yang telah disiapkan bagi pasien COVID-19 OTG yaitu 1 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Jakarta Islamic Center JIC Jakarta Utara 2 Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 3 Geraha Wisata Ragunan Komplek Gorjaya Raya Ragunan Jakarta Selatan Oke Kira-kira begitu teman-teman yang bisa dibacakan oleh komputer melalui aplikasi Microsoft Edge Nah untuk suaranya ini kalian bisa juga ubah teman-teman dengan mengklik voice option nya disini Oke Opsi nya disini kita bisa atur kecepatan dari si pembicaranya itu pembaca tersebut teman-teman contoh kita kita tes ya untuk yang cepatnya teman-teman ya lalu kita jalankan 3 lokasi isolasi milik DKI sediakan 166 kamar Nah begitu kan tahu kan perbedaannya teman-temannya jadi kita bisa bila ingin mendengarkan berita dibaca secara cepat kalian tinggal ubah aja disini menjadi fast tapi kalau kalian mau lambat biar mengerti bisa kalian pelanin aja nih jadi speednya jadi slow kita tes ya teman-teman ya untuk pasieno TG COVID-19 kepala bidang kesehatan nah kira-kira begitu teman-teman untuk mengatur speed dari suaranya nah untuk pembaca pembaca beritanya ini kita juga dapat ganti nih teman-teman misalnya misalnya kita mau ganti dari orang United States oleh Mr. David kita pilih aja ntar dia akan berubah oleh suara Mr. David dari USA kita coba ya teman-teman ya nah kira-kira begitu teman-teman suaranya kita bisa ganti teman-teman nah disini ada beberapa pilihan misalnya kita mau menjadi apa yang membacakan berita adalah wanita nah kita ganti ke Miss Susan dari United Kingdom kita coba ya teman-teman ya kita ganti ke normal dulu lalu kita jalankan kembali teman-teman 3 lokasi Islazi milik DKI Sedekan 166, untuck paste oke sudah lihat perbedaannya teman-teman dari voice option ini nah untuk menambah choice voice-nya ini teman-teman dapat menambahkannya dengan membaca apa tutorialnya dari learn how to add more voice nih kalian bisa klik dulu teman-teman nih tutorialnya nah disini teman-teman bisa baca cara menambahkan suara maupun translatornya teman-teman supaya kalian punya banyak pembacanya dari berbagai macam negara silahkan kalian coba sendiri ikuti panduan yang sudah diberikan oleh Microsoft oke demikian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pembacaan pembacaan berita melalui Microsoft Edge terima kasih untuk yang sudah melihat subscribe dan bell notifikasinya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih